Halo Scorpio, selamat datang di bacaan kali ini. Seperti biasa, ini kartunya sudah saya sebar di sini, bacaan general. Saya juga tidak menyebutkan tepatnya periodenya kapan. Ambil jika resonate, kalau tidak resonate berarti memang bukan buat Scorpio yang mendengarkan. So, kita mulai dari bacaan kali ini. Saya sudah mengambil dua deck kartu tema. Pertama dari witchy staret ini. Tiga yang pertama keluar adalah fulfillment. Ini bicara mengenai emosi dan emosi yang bisa tersalurkan. Oke, seperti ace of cup. Yang kedua keluar adalah death. Transformasi. Yang ketiga adalah healer. Oke, kalau kita lihat dari tiga kartu ini. Fulfillment, death, dan healer. Kemudian dilanjutkan dengan Lenormannya. Cinta, hati, ular, dan kunci. Oke, kalau secara sekilas ceritanya di sini adalah bagaimana Scorpio pernah memulai berani menginisiasi satu hubungan cinta. Sesuatu hubungan yang dilandasi atas kasih sayang. Bisa bicara mengenai percintaan, bisa bicara mengenai persahabatan, atau pekerjaan. Karena pekerjaan adalah sesuatu yang kita cintai. Ada masalah dihadapi oleh Scorpio. Jadi, itu latar belakangnya semua. Ada masalah. Kemudian, yang tadinya adalah cinta berubah menjadi sesuatu yang lain yang akhirnya menjadi seperti nightmare. Nah, karena sudah menginisiasi, sudah komitmen dalam cinta tersebut. Karena dipikir pertama kan, fine gitu ya. Apa yang buruk bisa terjadi, nggak mungkin. Aku juga suka. Ternyata di dalam tidak sepenuhnya seperti yang dibayangkan Scorpio. Nah, sekarang adalah saatnya healing. Tetapi, yang bisa healing itu adalah Scorpio sendiri. Jadi, kalau Scorpio berharap orang tersebut minta maaf kepada Scorpio, kayaknya bukan dari dia. Semua healing ada di kepalanya Scorpio. Scorpio memaafkan. Scorpio move on. Jadi, revenge yang paling asik itu sebenarnya adalah move on. Dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu yang paling asik. Tidak perlu membalas dengan sakit hati orang lain. Dan kalau kita lihat situasinya sekarang, ya. Ace of Pentacles. Yang kedua adalah Eight of Water atau Eight of Cups. Ini biasanya. Dan Seven of Fire. Defend your beliefs and decisions. Seven of Fire atau Seven of Wands. Tiga kartu ini. Jadi, akhirnya cinta yang sudah sempat ditumbuh, kembangkan, dianggapnya berharga, dipertahankan, setengah mati, akhirnya memang tidak ada pilihan lain, harus ditinggalkan. Dan saat ini yang dilihat oleh Scorpio adalah bagaimana mencoba hal yang baru. Situasi yang baru. Tidak harus percintaan baru. Kayaknya untuk ngomong cinta baru juga masih susah. Tapi harus mencari sesuatu yang membuat bahagia. Karena tantangannya, kalau tidak, nanti kembali ke masa lalu lagi. Dan susah untuk, ini kan tantangannya, susah untuk mulai sesuatu yang baru terperangkap di satu situasi. Yang sebenarnya perangkapnya itu hanya ada di pikirannya Scorpio. So, Scorpio jangan kembali ke masa lalu. Sudah jelas, sudah ngalamin tidak enaknya. Di situ ada ular. Cintanya Scorpio berubah menjadi nightmare. Dan ini, kalau masih ingat-ingat masa lalu, tidak bisa mulai hal yang baru, Scorpio. Jadi sarannya adalah lebih baik mencari kesenangan yang lain. Karena sebenarnya Scorpio paham apa yang menjadi kesenangannya dan berusaha bertahan di situ. Karena kalau Scorpio happy, ya, kalau Scorpio happy terlihat happy di dalam hati happy, atau pura-pura happy sampai benar-benar happy, ya, orang lain tuh ngeliat nih ngiri sama Scorpio. Jadi kalau mau bales, jangan marah-marah ke mereka, be happy. Seolah orang mereka nggak ada pengaruhnya buat Scorpio, ya, nggak ada. Bisa kendalikan diri. Oh, I'm happy, no matter what, I'm a happy woman. Aku tidak terperangkap di masa lalu. Saya bisa menjernihkan pikiran saya. Oke, Scorpio, ini yang bisa keluar. Mudah-mudahan membantu. Scorpio, wanita yang dasar di sini. Semoga meminta salam hati dan cahaya. Selamat menikmati.